Halo para penyita battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar kalian yang udah lelah seharian beraktifitas Udah siap beristri jahat dengan kekancutan perjalanan dari Mang Oyan Kuih lah gak usah lama-lama lagi selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan pertempuran di antara tim fearless yang bergabung dengan kuil dewa kuno berhadapan dengan aliansi dosian Pada saat ini kekuatan Xiaoyan telah melonjak dan Xiaoyan telah bersiap berhadapan dengan bayangan pedang yang dilesatkan oleh Liang Feng Lautan api pada akhirnya seketika menyebar dan ukurannya sebanding dengan bayangan pedang dari Liang Feng Suara keras pada akhirnya terdengar dan segera pada saat ini sesosok berdiri di tengah lautan api Dengan tangan terangkat pada saat ini lautan api surgawi benar-benar berhadapan dengan pedang Guntur merah memenuhi udara hingga pada akhirnya retakan meledak seperti jaring laba-laba di seluruh bayangan pedang Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dan sedikit perubahan pada mata Liang Feng Bayangan pedang besar pada akhirnya benar-benar diledakkan dengan keras Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut karena jurus mematikan dari Liang Feng ini benar-benar telah diblokir oleh Xiaoyan Ketika bayangan pedang besar itu menyebar sesosok tubuh pada saat ini berdoyang di lautan api Tetapi kekuatan yang mengintimidasi segera mengejutkan semua orang yang pada saat ini menyaksikan pertempuran Mereka benar-benar tidak bisa percaya dengan apa yang mereka lihat Mereka bisa merasakan bahwa kekuatan pedang ini bahkan benar-benar akan sangat sulit dihadapi oleh kekuatan bintang 4 dosyan Lima faksi utama di alam atas juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat konfrontasi ini dengan mata kaki mereka sendiri Tampaknya rumor mengenai aliansi dosyan benar-benar telah terbukti dengan penampilan yang baru saja ditunjukkan oleh Xiaoyan Mereka benar-benar menjadi satu-satunya kelompok dari alam bawah yang benar-benar berani bersaing dengan aliansi dosyan Sementara itu otot-otot di sudut mulut Liang Feng juga pada saat ini sedikit kaku Liang Feng pada akhirnya segera berkata sepertinya penglihatannya benar-benar bodoh Tetapi baru saja kekuatan Xiaoyan benar-benar bergantung pada kekuatan eksternal Meskipun Xiaoyan baru saja berhasil menghancurkan teknik pedang miliknya Tetapi pada saat ini Liang Feng yakin bahwa serangan Xiaoyan yang seperti barusan tidak akan bisa kembali digunakan Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya berdiam diri di lautan api Ketika Xiaoyan melangkah keluar pada saat ini api di sekitar Xiaoyan juga semuanya kembali masuk ke dalam tubuh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa seorang dosyan bintang lima benar-benar agak rumit Sementara itu di pihak rancang pada saat ini dengan bantuan mayat iblis pertarungan dengan Ye Jiang juga berlangsung dengan sengit Intensitasnya tidak kalah dengan pihak Xiaoyan dan serangan rancang pada saat ini jelas merugikan Dengan kekuatan gabungan di antara keduanya pada saat ini Ye Jiang benar-benar tidak mungkin menang untuk sementara waktu Sementara itu pada saat ini semua anggota dari tim Fearless juga bertempur berhadapan dengan semua putra-putri berbakat dari aliansi dosyan Pertempuran dengan cepat menjadi berat sebelah karena kekuatan dari tim Fearless benar-benar tidak sebanding dengan aliansi dosyan Long Yi, Long Sitian, dan Xiaoyan ketiganya pada saat ini dengan kekuatan fisik terkuat telah ditembak mundur ke segala arah Masing-masing di antara mereka pada saat ini mengeluarkan seteguk darah Tetapi setelah mereka menstabilkan sosoknya mereka pada saat ini kembali melesat masuk ke dalam pertempuran Beruntung pada saat ini tim Fearless mendapatkan bantuan dari tim Kuil Dewa Kuno Kekuatan di antara orang-orang dari pasukan Kuil Dewa Kuno juga pada saat ini tidak bisa diremehkan Oleh karena itu pada saat ini dengan bantuan dari Kuil Dewa Kuno pertempuran terlihat menjadi lebih seimbang Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini menatap tajam ke arah Liang Feng Liang Feng pada saat ini kembali menghunuskan pedang kuno miliknya dan kekuatan penindasan segera menyebar Dada Xiaoyan pada saat ini terasa sesak dan ekspresi Xiaoyan seketika langsung berubah Xiaoyan segera mengapalkan tinjunya dan Xiaoyan memiliki perasaan buruk di hatinya Di sisi lain pada saat ini setelah menghunuskan pedang sosok Liang Feng tidak bergerak tetapi pedang pada saat ini segera tergantung di hadapannya Pedang kuno itu tiba-tiba naik ke udara dan berubah menjadi seberkas cahaya dingin yang membelah udara Suara dentuman sonic terdengar satu demi satu mencapai ketelinga semua orang Ye Jiang juga pada akhirnya segera berkata jika Xiaoyan bisa memblokir pedang Ye Jiang kali ini maka Xiaoyan akan menang Namun jika Xiaoyan tidak dapat memblokirnya maka Xiaoyan akan menjadi salah satu dari puluhan ribu jiwa yang terbunuh oleh pedangnya Setelah berbicara dengan ekspresi dingin pada akhirnya Ye Jiang segera melesatkan pedang miliknya Lesatan pedang ini hampir menghabiskan seluruh orijin abadi di dalam tubuh Liang Feng dan tampaknya ini adalah kekuatan terkuat dari Liang Feng Lesatan pedang ini benar-benar membuat banyak orang di sekitar merasakan ngeri Suara menduru dari pedang kuno ini benar-benar menampilkan fluktuasi yang menakjubkan yang terpancar Dari jauh semua orang pada saat ini bisa merasakan kekuatan mengintimidasi yang keluar dari pedang kuno yang dilesatkan oleh Liang Feng Sementara itu di sisi lain pertempuran di antara Rancang bersama dengan Ye Jiang benar-benar menjadi semakin intens Setelah banyaknya pertukaran pada saat ini Ye Jiang benar-benar memukul mundur Rancang Rancang pun segera menstabilkan sosoknya dan pada saat ini benar-benar terkejut dengan kekuatan yang ditampilkan oleh Ye Jiang Rancang memuntahkan seteguk darah dan matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah Rancang bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin dan bagaimana kekuatan Ye Jiang tiba-tiba menjadi begitu kuat Ye Jiang pada saat ini tidak menanggapi pertanyaan dari Rancang Ia pada akhirnya bergegas melesat menuju ke arah mayat iblis dan membombardirnya Setelah bombardir ini mayat iblis pun akhirnya terlempar mundur dan terjatuh ke samping Rancang Barulah pada saat ini Ye Jiang tertawa dan berkata bahwa kuil kuno di matanya tidak lebih dari kekuatan tingkat rendah Hari ini Rancang akan melihat dengan jelas kesenjangan sebenarnya antara kuil dewa kuno dan aliansi dosyan Aura Ye Jiang pada saat ini benar-benar sangat menakutkan sementara Rancang berdiri dan menyeka darah di sudut mulutnya Matanya pada saat ini tiba-tiba menjadi cerah dan berbinar dengan niat membunuh yang juga menakjubkan Momentumnya juga seketika meledak dan pada saat ini kekuatan Rancang menjadi semakin kuat Saat Rancang mengangkat kelapanya lagi Rancang pada saat ini benar-benar seketika melesat Mata Rancang pada saat ini semuanya putih dan ketika Yefeu melihat keadaan Rancang Yefeu pada saat ini merasa perasaan tidak enak di dalam hatinya dan mulai berbicara dengan cemas Ia berkata sepertinya kakak senior Rancang pada saat ini benar-benar telah kehilangan kesadarannya Yefeu pada saat ini menatap ke arah Rancang yang sedikit bergetar dan melesat menjadi bayangan Saat berikutnya Rancang segera menggertakan giginya dan Rancang segera muncul di hadapan Yejang Rancang melesatkan tinju yang sangat kuat ke arah Yejang Yejang juga pada saat ini terkejut dan pada akhirnya segera bergegas mundur Pukulan Rancang ini melesat tetapi pada saat ini kecepatan Rancang jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan sebelumnya Rancang pada saat ini terus-menerus mengejar Yejang dan menolak untuk melepaskannya dan pada saat ini banyak banturan terjadi Pertempuran sengit diantara keduanya pada saat ini kembali terjadi Sementara itu pada saat yang bersamaan Xiaoyan pada saat ini kembali menatap ke arah pedang kuno yang melesat Keringat dingin didahi Xiaoyan pada saat ini menggumpal dan Xiaoyan mengepalkan tinjunya Waktu dari penggunaan pil pada saat ini akan segera habis dan Xiaoyan hanya memiliki tiga buah Setelah memakan satu maka pada saat ini Xiaoyan masih memiliki dua pil Xiaoyan pada akhirnya tanpa membuang waktu segera memakan pil yang kedua dan aura Xiaoyan kembali meningkat Aura Xiaoyan dengan gila-gilaan segera melonjak ke tahap akhir dosian bintang 4 Tetapi meskipun begitu Xiaoyan tahu bahwa peningkatan kekuatan ini hanya dicapai dalam hal aura Masih ada kesenjangan penting dalam kekuatan itu sendiri Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar harus berjuang mati-matian dengan seluruh keterampilan bertarung yang ia miliki Xiaoyan pun menggertakan gigi dan pada saat ini mengeluarkan semua teknik yang ia miliki Di saat-saat genting ini juga Xiaoyan terbesit untuk menggunakan kekuatan pagoda pemurnian Xiaoyan pada saat ini menoleh menatap ke arah rancang yang terlihat agak menyedihkan Selain itu tim fearless juga pada saat ini tampak kewalahan dan jika semua ini terus berlanjut Benar-benar tidak akan ada peluang bagi mereka dan mereka benar-benar akan menemui kematian Namun pada saat yang bersamaan Xiaoyan juga mengingat perkataan dari Zhan Lao Jika Xiaoyan menggunakan pagoda pemurnian maka keselamatan dari seluruh timnya juga tidak akan terjamin Salah satunya cara pada saat ini adalah bertarung hingga mati dan Xiaoyan benar-benar mengabaikan perkataan dari Zhan Lao Tetapi sebelum itu Xiaoyan pada saat ini terfikir bahwa Xiaoyan sepertinya harus memaksimalkan penggunaan dari tubuh guntur dewa kuno Xiaoyan pada saat ini sudah hampir mencapai batasnya dengan kekuatan tahan daya teratai api hingga 150 Xiaoyan pun menggertakan gigi dan pada saat ini Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk melampaui batasnya Dengan kekuatan yang tersisa pada saat ini Xiaoyan kembali mengembunkan api surgawi Teratai api pada saat ini benar-benar diembunkan oleh Xiaoyan dengan sekuat tenaga Pada akhirnya Xiaoyan berhasil melampaui batasannya dan telah menciptakan 300 teratai api Pada saat yang bersamaan Xiaoyan juga menyadari bahwa jika serangan ini gagal maka Xiaoyan benar-benar harus menggunakan pagoda pemurnian Xiaoyan menyadari efek dari penggunaan jurus yang telah melampaui batas kekuatan fisik Xiaoyan ini Meskipun lengan Xiaoyan harus hancur tetapi Xiaoyan pada saat ini harus terus berjuang Pada akhirnya dengan tekat di matanya Xiaoyan pada saat ini segera menggenggam 300 teratai api Sementara itu di sisi lain Liang Feng pada saat ini masih terus menuangkan energinya ke dalam pedang Liang Feng pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa semuanya pada saat ini benar-benar sudah berakhir Cahaya dingin pada saat ini melintas di wajahnya dan kekuatan pedang yang melesat pada saat ini menjadi semakin kuat Sementara itu di antara telapak tangan kanan Xiaoyan pada saat ini 300 teratai api surgawi telah dikompres Teratai-teratai api ini telah dipadatkan menjadi bola api seukuran kepalan tangan Xiaoyan pada akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan segera mengulurkan telapak tangannya Xiaoyan segera memegang bola api di tangannya dan segera melihat api yang memenuhi sepanjang meridian Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut kilat dan cahaya api pada saat ini tiba-tiba terjalin di dalam pupil Xiaoyan Pada akhirnya kedua aura yang pada saat ini sama-sama kuatnya segera bertemu Pedang kuno Liang Feng yang dilesatkan pada saat ini bertemu dengan tinju teratai api nirwana milik Xiaoyan Fluktuasi mengerikan yang dipancarkan dari keduanya pada saat ini segera meletus Di tengah-tengah benturan ini semua orang bisa merasakan energi yang dipenuhi dengan kekerasan Melihat energi yang besar ini semua orang benar-benar pesimis dan berpikir bahwa Xiaoyan tidak akan mampu bertahan Di antara pedang kuno dan tinju Xiaoyan pada saat ini ilusi luar angkasa pada saat ini benar-benar terisolasi Ruang seolah-olah terdistorsi mengirinkan riak yang sangat menakutkan Kedua sosok pada saat ini masih saling bertahan di tengah-tengah benturan seolah-olah tidak ada yang ingin bertahan Xiaoyan mengatukan giginya dan seluruh lengan Xiaoyan pada saat ini benar-benar ditutupi oleh Guntur Api tak berujung melonjak di sela-sela jarinya dan kekuatan ledakan pada saat ini terus-menerus dilepaskan oleh Xiaoyan Suara ledakan terus-menerus terdengar tanpa henti dengan kedua kekuatan yang sebenarnya tidak menyerah satu sama lain Lima faksi utama dari alam menengah dan atas pada saat ini bahkan menunjukkan ekspresi tidak percaya ketika melihat hal ini Mata mereka pada saat ini tertuju kepada Xiaoyan dengan dipenuhi ketidakpercayaan Mereka bertanya-tanya latar belakang apa yang dimiliki oleh Xiaoyan karena Xiaoyan sebenarnya bisa mengandalkan kekuatannya untuk berhadapan dengan serangan Liang Feng Orang-orang dari klan Dewa Api Kuno juga pada saat ini benar-benar terjekut melihat teratai api surgawi Nirwana yang ditampilkan oleh Xiaoyan Cara Xiaoyan menggunakan api surgawi ini benar-benar membuat mereka semua tidak dapat mempercayainya Pemahaman penggunaan api surgawi Xiaoyan ini tampaknya telah membuat pandangan Xiaoyan menjadi semakin tinggi di mata mereka semua Sementara itu pertempuran di antara Rancang dan Yejang juga pada saat ini tampaknya telah mencapai batas Rancang pada saat ini benar-benar terpukul mundur kembali untuk kedua kalinya Rancang pada saat ini kembali mengeluarkan seteguk darah Sementara Yejang pada saat ini kembali berurusan dengan mayat iblis Kembali kebenturan di antara Xiaoyan dan Liang Feng Dimana keduanya pada saat ini masih terlihat sama-sama kuat Kekuatan kekerasan dengan cepat pada akhirnya segera mendorong tubuh Xiaoyan hingga pada batasnya Setelah bertahan lama lengan Xiaoyan pada akhirnya benar-benar mencapai batasnya Dan suara retakan pada saat ini terdengar Secara bertahap pada akhirnya kekuatan serangan dari Xiaoyan pada saat ini perlahan-lahan mundur Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya Dan bisa merasakan bahwa tulang Xiaoyan yang retak telah menusuk ke kulitnya Namun Xiaoyan pada saat ini terus-menerus mengalirkan orijin abadi untuk menstabilkan lengan dan pukulannya Rasa sakit yang pada saat ini menusuk benar-benar diabaikan oleh Xiaoyan dan Xiaoyan masih memiliki tekat di matanya Wajah Xiaoyan pun pucat dan Xiaoyan pada saat ini berkeringat deras Tetapi meskipun begitu keinginan kuat untuk menang pada saat ini benar-benar membuat keadaan Xiaoyan menjadi semakin gila Xiaoyan pada akhirnya meraung dengan gila-gilaan dan banyak ledakan pada saat ini segera terjadi Tinju api nirwana pada saat ini menjadi semakin kuat Dan kekuatan teratai api di telapak tangan Xiaoyan terus-menerus meledak Wajah Liang Feng pada akhirnya menjadi semakin pucat karena kekuatan Xiaoyan pada saat ini semakin melonjak Kekuatan tinju api ini masih terus meningkat dan jika hal ini terus berlanjut Xiaoyan benar-benar akan membunuh Liang Feng Liang Feng pun menggertakan giginya dan pada saat ini segera menggigit ujung lidahnya Ia mengeluarkan seteguk darah dan darah itu pada saat ini segera berubah menjadi kabut dan mengalir ke arah pedang kuno Kekuatan yang kuat dari serangannya juga pada saat ini kembali melonjak dan kedua kekuatan pada saat ini masih saling bertahan Pada akhirnya setelah cukup lama pada saat ini Xiaoyan benar-benar bergetar dan sudah mencapai batasnya Seteguk darah kembali dimuntahkan dari mulut Xiaoyan dan aura Xiaoyan pada saat ini menurun Pada akhirnya kedua serangan pun segera meledak dengan keras dan pedang kuno milik Liang Feng juga terpental Xiaoyan pada saat ini berada pada batasannya sementara Liang Feng juga berada di akhir kekuatannya Tetapi meskipun begitu di dalam pertempuran ini harga yang harus dibayar Xiaoyan benar-benar jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan Liang Feng Setidaknya Liang Feng pada saat ini tidak terluka dan hanya orijin abadi di tubuhnya yang dikonsumsi dengan sangat banyak Pada akhirnya Liang Feng pun mencabilkan tubuhnya dan meminum pil untuk kembali memulihkan orijin abadi di dalam tubuhnya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terjatuh dengan keras ke tanah Tulang menusuk lengannya dan darah pada saat ini benar-benar menetes Xiaoyan terlihat menyedihkan dan terengah-engah dengan matanya yang berwarna merah darah Xiaoyan masih menggertakkan giginya dan pada saat ini berusaha untuk berdiri sambil mengguncang tubuhnya Sementara itu pada saat yang bersamaan Liang Feng segera muncul di udara dan dalam sekejap mata ia melesat ke arah Xiaoyan Ia mengelurkan telapak tangannya dan kali ini ia memegang gagang pedang dengan tangannya sendiri Ia perlahan-lahan mengangkat pedang kuno dan segera mengarahkannya ke arah tembolok Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Ye Jiang pada saat ini melihat ke arah Xiaoyan yang benar-benar terlihat seperti gembel Ye Jiang pun pada akhirnya tertawa dan berkata bahwa bajingan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki taring Pada saat ini baik tim Fearless maupun kuil dewa kuno benar-benar akan segera dihancurkan oleh aliansi Doshan Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini juga pada saat ini menghela nafas Bagaimanapun tim Fearless adalah kekuatan yang tidak sebanding dengan aliansi Doshan dan semua ini telah banyak ditebak oleh semua orang Semua orang pada saat ini berpikir tampaknya ini adalah akhir perjalanan dari tim Fearless Sementara itu kembali ke Ye Jiang yang pada saat ini benar-benar memiliki esmosi yang luar binasa dan segera bergegas ke arah rancang Dan melesatkan banyak pukulan Ye Jiang pada saat ini seolah-olah menjadikan rancang sebagai samsak untuk latihannya Sementara itu pedang yang dilesatkan oleh Li Yang Feng juga pada saat ini sudah mendekati Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya benar-benar putus asa dan berniat untuk mengeluarkan pagoda pemurnian Pada saat ini simbol pagoda emas muncul di antara alih Xiaoyan bersamaan dengan serangan dari Li Yang Feng yang mendekat Pedang kuno itu pada akhirnya diayunkan untuk memotong kelapa Xiaoyan Mata Xiaoyan dipenuhi dengan cahaya keemasan dan Xiaoyan benar-benar bersiap untuk mengambil tindakan Namun pada akhirnya di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya Bayangan pedang pada saat ini tiba-tiba terjatuh setelah dentang benturan antara dua logam yang terdengar Pedang kuno di tangan Li Yang Feng pada saat ini benar-benar terpental dari tangannya dan sosoknya segera mundur Segera setelah itu pupil mata dari Li Yang Feng segera menyipit Di depan matanya pada saat ini sebuah sabit ditusukan tepat di hadapannya Sabit tersebut memiliki ujung yang tajam dan hanya berjarak satu telapak tangan dari tembolok Li Yang Feng Setelah beberapa saat tertegun pada akhirnya Li Yang Feng kembali mundur beberapa langkah di tengah-tengah keterkejutannya Sementara itu pada saat yang bersamaan di hutan yang gelap suara dingin ke anak-anakan pada saat ini seketika terdengar Sosok tersebut adalah Xiaoyan yang berteriak siapakah yang pada saat ini berani melukai ayahnya Setelah suara tersebut terdengar semua orang pada saat ini segera menolong ke arah sumber suara Semua orang pada saat ini terkejut melihat kelompok yang muncul dengan seorang gadis Apa yang membuat mereka terkejut adalah kelompok ini ternyata berasal dari iblis leluhur Namun mereka bertanya-tanya siapakah sosok yang pada saat ini dibawa oleh orang-orang dari iblis leluhur Mata orang yang tak terhitung jumlahnya pada akhirnya segera tertarik pada sosok bocah tersebut dalam sekejap Sementara itu di sisi lain Ye Jiang yang sedang memukul rancang juga pada saat ini tanpa sadar segera menghentikan serangannya Sosoknya juga pada saat ini menatap ke arah kelompok yang baru saja muncul Ye Jiang pun akhirnya segera berkata apakah orang-orang dari istana leluhur iblis pada saat ini benar-benar ingin berurusan dengan aliansi dosyan Menanggapi hal tersebut He Cheng pada akhirnya segera berkata bahwa mereka tidak berani Namun pada saat ini mereka benar-benar tidak tahu bocah ini berasal dari keluarga mana dan berani ikut campur atas permasalahan ini Mendengar hal tersebut Ye Jiang pun sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya menoleh ke arah bocah tersebut Sementara itu di sisi lain wajah Xiaoyan juga pada saat ini terlihat sangat jelek tetapi Xiaoyan masih bisa berbalik dan melihat bocah di kejauhan Saat melihatnya Xiaoyan pada saat ini hampir berkaca-kaca seketika Melihat sosok mungil ini di kejauhan ratusan tahun telah berlalu dalam sekejap mata Meskipun secara keseluruhan Xiaoyan tidak mengenali bahwa itu adalah anaknya Garis keturunan darah serta mata yang dimiliki oleh sosok tersebut pada saat ini membuat Xiaoyan merasa yakin Mata ini benar-benar sangat mirip dengan aura Sunher tetapi ini bukanlah Sunher Garis keturunan yang kuat memberitahu Xiaoyan bahwa ini adalah anak ketiganya dan Sunher yang bernama Xiaoyan Yang merupakan murid dari Raja Tianzang Sementara itu di sisi lain Ye Jiang pada saat ini segera menyadari bahwa sepertinya ini adalah bantuan bagi tim Xiaoyan Ye Jiang yang tidak ingin membuang kesempatan ini pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan yang terlihat menyedihkan Ye Jiang pada saat ini segera melesat dan berniat untuk membunuh Xiaoyan dengan satu gerakan Namun pada saat Ye Jiang mengulurkan cakarnya dan hendak merahi Xiaoyan Pada saat ini ia merasakan mata di sampingnya dan Ye Jiang benar-benar terkejut sebelum akhirnya mundur Ye Jiang pada saat ini merasakan sedikit ketakutan di dalam hatinya Ye Jiang menyadari bahwa baru saja ada sosok mata yang benar-benar berada di samping dirinya Ye Jiang secara alami menyadari bahwa sosok itu adalah bocah yang baru saja muncul Ye Jiang benar-benar tidak pernah berpikir bahwa kecepatan dari bocah ini benar-benar sangat cepat Semua orang yang menyaksikan adegan ini juga pada saat ini terngangak-ngangak Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Ye Jiang yang seorang dosen bintang lima tahap puncak Benar-benar mundur oleh si gadis Hanya dengan bertukar tatapan saja pada saat ini Ye Jiang benar-benar tidak berani melangkah maju Ye Jiang juga pada saat ini segera menekan perasaannya dan Ye Jiang berpikir bahwa jika saja ia maju selangkah lebih lanjut Pada saat sebelumnya tampaknya Ye Jiang benar-benar akan segera mati Ye Jiang pada saat ini menggelengkan kelapanya dan tidak tahu perasaan tersebut muncul dari mana Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok bocah itu pun sudah berada di hadapan Ye Jiang Setelah berhasil memukul Ye Jiang dalam satu tatapan pada saat ini sosoknya segera menghampiri Xiaoyan Sosoknya berjongkok menatap ke arah Xiaoyan dan pada saat ini segera bertanya apakah ayah baik-baik saja Ayah pada saat ini tidak perlu khawatir karena ia disini pada saat ini untuk melindungi ayah Begitu suara bocah ini terdengar perlahan alun-alun yang tadinya sunyi pada saat ini menjadi semakin sunyi Mata semua orang terbuka lebar dengan wajah mereka yang dipenuhi dengan kebingungan dan ketakutan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap sepasang mata indah berbentuk bulan sabit di hadapannya Xiaoyan seketika menyadari bahwa ini benar-benar putri ketiganya Xiaoyue Li Xiaoyan pun tanpa sadar segera bertanya apakah ini adalah Xiaoyue Li Xiaoyue Li pun menganggukkan kelapanya dengan ringan sebelum akhirnya melihat lengan Xiaoyan yang berdarah matanya yang semula dipenuhi kelembutan pada saat ini segera berubah menjadi dingin Xiaoyue Li pada akhirnya segera berdiri sedikit menoleh dan mengeluarkan sabit di punggungnya Setelah berbalik pada saat ini pandangan Yuue Li segera tertuju kepada Liang Feng Mata biru keungguan Xiaoyue Li pada saat ini berangsur-angsur menjadi dingin dan matanya sedikit menjadi semakin gelap Fluktuasi yang memancar dari tubuh Xiaoyue Li pada saat ini membuat Yejang dan Liang Feng sedikit terkejut Namun segera setelah itu Yejang tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa itu hanyalah seorang dosian bintang satu Mendengar apa yang dikatakan oleh Yejang ini semua orang pada akhirnya segera memeriksa kekuatan dari Xiaoyue Li Mereka saat sebelumnya benar-benar terfana dengan kekuatan Xiaoyue Li hingga tanpa sadar belum bisa merasakan kekuatannya Tetapi setelah ditelusuri lebih lanjut pada saat ini semua orang juga menyadari bahwa kekuatan dari bocah ini merupakan dosian bintang satu Sementara itu di sisi lain Xiaoyue Li juga secara alami tentu saja bisa merasakan kekuatan dari Xiaoyue Li Xiaoyue Li pada akhirnya dengan cemas segera berkata agar Xiaoyue Li sempat kembali Xiaoyue Li benar-benar bukan tandingan dari orang-orang ini dan jangan bertempur Namun baru saja Xiaoyue Li berteriak memerintahkan Xiaoyue Li untuk kembali Pada saat ini sosok mungil itu segera berubah menjadi bayangan Kecepatannya sangat cepat sehingga menyilaukan dan sosok mungil itu tiba-tiba muncul di hadapan Liang Feng Mata Liang Feng pada saat ini menyipit tajam dan kepanikan segera muncul di hatinya Liang Feng hendak mengangkat pedang kunonya untuk melawan Tetapi pada saat yang bersamaan ia menyadari bahwa itu sudah terlambat Terlebih lagi pada saat ini aura dari Liang Feng juga belum sepenuhnya pulih setelah minum pil orijin abadi Namun meskipun begitu pedang dari Liang Feng ini memiliki roh dan secara otomatis segera keluar Untuk berhadapan dengan bilah yang dilesatkan oleh Xiaoyue Li Suara dentang pada akhirnya segera terjadi tetapi pada saat yang bersamaan Pada saat ini dengan kecepatan tercepatnya Xiaoyue Li benar-benar sudah berada di belakang dari Liang Feng Liang Feng juga pada saat ini menjadi semakin pucat setelah merasakan bahwa bilah sabit miliknya pada saat ini sudah menempel di temboloknya Liang Feng yang pada saat ini pucat tanpa sadar segera meneriakan nama Ye Jiang Ye Jiang juga secara alami pada saat ini menyadari bahwa Liang Feng benar-benar dalam kondisi terpojok Pada akhirnya Ye Jiang segera mengeluarkan kekuatannya dan kecepatan dosen bintang 5 benar-benar tak dapat dibayangkan Origin abadi segera melonjak ketika ia melesatkan tinjunya yang dilesatkan ke arah Xiaoyue Li Melihat tinju yang sangat besar ini ekspresi mata biru keungguan Xiaoyue Li terlihat kusam Namun ia masih terlihat tenang dan pada saat ini niat membunuh segera melonjak di matanya Xiaoyue Li pada saat ini segera melangkah mundur dan segera menarik sabit miliknya Ia segera mengganti posisi Liang Feng dengan posisinya dan ekspresi Ye Jiang tiba-tiba berubah Tubuhnya pada saat ini tidak bisa menahan stagnasi dan Ye Jiang benar-benar harus merubah arah pukulannya Ye Jiang pun dengan susah payah segera menghentikan tinjunya agar tidak terkena Liang Feng Tetapi pada saat yang bersamaan sabit dari Xiaoyue Li pada saat ini benar-benar dipotong dengan keras di bagian pinggang Liang Feng Darah segera terciprat begitu juga dengan daging yang segera terkoyak Dengan mata tenang pada saat ini Xiaoyue Li menatap ke arah Ye Jiang yang datang kembali dengan pukulan Xiaoyue Li pun hanya tersenyum sebelum akhirnya ia segera mengulurkan tinju kecilnya untuk berhadapan dengan tinju dari Ye Jiang Pada akhirnya tinju kecil dari Xiaoyue Li ini benar-benar berhadapan dengan tinju raksasa milik Ye Jiang Di bawah tatapan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya tinju kecil ini seolah-olah telah menunjukkan kekuatan terkuatnya Di sisi lain pikiran Xiaoyue Li juga pada saat ini menegang melihat tinju yang berbenturan Xiaoyue Li benar-benar kembali bersiap untuk menggunakan pagoda jika saja pada saat ini Xiaoyue Li terluka Namun di tengah-tengah benturan keduanya dan ketika saat keduanya bertabrakan Gelombang kejut besar meledak dengan dahsyat dan tanah di bawah pusat benturan pada saat ini benar-benar terbelah Angin kencang juga pada saat ini terus melonjak ke segala arah hingga pada akhirnya setelah beberapa saat Seluruh pemandangan pada saat ini benar-benar tertutup oleh asap dan debu Tepat ketika semua orang terkejut pada saat ini sesosok tubuh melesat keluar dari asap dan sosok ini Seketika menancapkan kakinya untuk menstabilkan sosoknya Semua orang pada saat ini benar-benar terjekut setelah melihat sosok yang mundur ternyata adalah Yejang Yejang benar-benar menahan kekuatan lesatan ini hingga membuat selokan panjang di bawah kakinya Bersamaan dengan hal tersebut setelah asap dan debu berangsur-angsur menyebar seluruh alun-alun pada saat ini benar-benar meledak dengan keterkejutan Mereka bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi dan bagaimana mungkin Yejang dari aliansi dosyan dipukul mundur Terlebih lagi kekuatan dari bocah ini hanyalah seorang dosyan bintang satu Banyak suara mendesis di alun-alun melihat penampilan yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyue Li Semua orang pada akhirnya segera memandang ke arah sosok Xiaoyue Li yang perlahan-lahan terungkap di balik debu dan asap Terima kasih telah menonton!